Hai guys welcome to my youtube channel jadi di video kali ini guys aku ingin mereview suatu masker yang lagi hits dan banyak banget dipake oleh kalaya ramai memang karena manfaatnya ini sangat banyak dan dia juga bagus banget untuk kulit bukan hanya untuk kulit guys tetapi juga untuk badan kita yaitu untuk kesehatan untuk rambut juga katanya bisa banyak manfaatnya itu aku pernah baca dan katanya juga masker ini bisa untuk menurunkan berat badan aku pernah baca di beberapa artikel itu banyak yang bilang katanya serbuk spirulina itu bisa untuk menurunkan berat badan dan juga pernah lihat videonya itu dari orang luar atau orang barat kalau dia bikin video dia mengonsumsi serbuk spirulina dan dia bisa menurunkan berat badan sampai 10 kg yang mengonsumsinya itu kayak dilarutkan dalam air dan dia minum pasti spirulina itu yang lebih lengkap sini aku gosin spirulina itu adalah masker berbahan dasar spirulina tumbuhan air sejenis ganggang yang berwarna hijau kebiruan mengandung B karotin vitamin E asam linolenic yang adalah zat aktif untuk melawan penuaan manfaat serbuk spirulina untuk dijadikan masker itu guys bisa untuk memutihkan kulit wajah terus mengecamkan wajah terus juga untuk menghilangkan flek-flek hitam dan juga yang banyak banget ini digembor-gemborkan bahwa masker spirulina itu bagus untuk yang berjerawat atau menghilangkan bekas jerawat maupun komedo kalau untuk tubuh ya guys ini aku brosing bisa meningkatkan imunitas bagai suplemen alami mengatasi anemia mengatasi alergi mengatasi liver juga katanya dan banyak lainnya ya intinya banyak banget manfaatnya kalian bisa brosing lah intinya apa sih manfaat dari spirulina itu penasaran banget gimana sih emang masker spirulina itu ini dia dia kayak gini guys bentuknya ya itu bentuknya kapsul kayak gini guys sebelumnya aku mau pakai masker ini aku mau coba minum ini BTW guys sponsor ya guys akuannya ini langsung gelong-gelong karena aku disini nggak punya gelas guys aku nggak punya gelas nggak punya piring dan lain-lain karena aku biasanya beli kalau makan gitu jadi aku nggak punya gelas aku piring karena disini juga nggak ada dapurnya di kos ini guys kita bakalan langsung aja untuk memakai masker spirulinanya ini aku belum pernah memakai dan kita coba buktikan saja apakah benar masker ini benar-benar bagus untuk kulit gitu ya kan ini dibuka aja guys tuh tuh serbunya tuh kayak gini hijau-hijau gitu dia serbu gitu bentuknya tuh ini baunya kayak ini ini deh makanan-makanan yang buat kelebaran itu dan kita kasih air guys secukupnya ya guys aduk-aduk selanjutnya kita oles spirulinanya tuh ini baunya yang enak banget parah oh my god aku suka banget sama baunya oh iya guys aku lupa ini aku masker dikasih dari seseorang yang baik hati sekali master.of.herbal dan dia juga baik banget mau ngasih subscriber aku diskon kalo kalian mau beli disana yaitu 20% pakenya kode promo ayu fajar nanti kalian bakalan dapet diskon guys kalo beli guys betulnya kita review aja dulu guys ini maskernya gimana dulu ya guys nanti kalo enak dan rekomen kalian bisa beli guys di ininya guys di online shopnya itu ya guys betulnya ini dingin banget juga sih enak banget dipakainya kayak diolesinnya tuh loh aku jadi Hulk sumpah ini enak banget baunya kayaknya ini aku sih kebanyakan air huuuu hijau sekali nih kita tunggu sekitar 15-20 menit sampe dia kering sembari menunggu masker ini kering aku ingin bercakap-cakap dengan kalian semua jadi aku tuh baca biasanya kan aku baca komen-komen gitu kan dari kalian aku baca di komen yang di video ini guys reading heads comments dan ada beberapa orang yang ngasih tau aku katanya ada seorang haters yang ada di dalam video itu bikin video meminta maaf kepada aku PTB ini kok kayak dia semakin apa maskernya itu menarik gitu ya guys disini yang udah kering gitu dia bener-bener nariknya parah banget nanti kita tunggu semakin kering aja ya kita sekalian liat aja itu termasuk orang yang paling parah mengatang-ngatainya itu bener-bener yang parah banget yang sampe nyumpahin temen aku sampe ngati gitu dan dia anak kecil guys namanya Gina Karunia Fadila ini dia katanya dia bikin video perminta maafan sama aku ya ini ada dia guys ternyata aku minta maaf kak I Fajar komen kita buka aja dulu komen sumpah-sumpah itu bukan aku bentar kita dengerin ya dia bilang apa guys coba ya ampun yang unlike sampe sebelas minta maaf sama kak I Fajar sebenernya itu bukan aku yang komen sumpah-sumpah itu oh my god katanya dia bilang temennya yang menuliskan itu dia bilang juga katanya temennya benci sama aku temennya benci sama akun youtube aku oh my god kenapa kenapa ya benci sama akun youtube aku ya udah jadi guys buat kalian yang nonton video ini mungkin dan komentar jangan 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 mungkin dia bisa aja cari alasan kalau dia yang nulis temennya tapi yaudah kita positive thinking aja kalau itu temennya cuman disini kalau misal dia juga temennya menulis komentar otomatis temennya itu dia anak kecil jadi ya sama aja gitu itu aku menasihati untuk temennya kalau misalnya emang itu benar temennya Gina disini aku nggak yang gimana gimana juga sama kamu karena aku juga memaafkan kamu pastinya karena nggak mungkin lah kita harus membenci apalagi kamu masih kecil dan buat kalian guys stop disini aku lihat ternyata banyak juga yang komentar ada 13 komentar yang ngata-ngatain stop guys jangan dikata-katain karena dia anak kecil dia juga bisa down juga kan mentalnya gitu guys jangan di bully atau jangan di olok-olok jangan juga di poin jangan dikata-katain karena dia masih anak kecil guys jangan guys buat kalian semua maafin aja karena diambil positifnya aja intinya buat kalian berhati-hati dalam menulis komentar nanti juga itu bumbarannya ke kalian sendiri gitu kalian bakalan dikata-katain balik dan lain-lain tapi jangan ya guys temen-temen aku jangan mengatakan dia karena dia masih kecil aku sedih kalau misalnya dia anak kecil terus udah dikata-katain gitu jangan aku udah memaafkan kamu dari dalam hatiku silahkan misalnya itu temen kamu yang nulis kasih tau ya jangan kayak gitu itu nggak baik karena kalian masih kecil gitu komentarnya harus yang bagus-bagus oke oke guys perkembangan dari masker ini semakin lama dia semakin menarik dan dia yang sebelah sini yang mulai akan kering dan ini benar-benar 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 menarik banget kayak lajah aku ditarik banget ditarik guys ini maskernya udah kering dan dia benar-benar menarik wajah aku banget bener lah kalau misalnya ini bisa buat mengecangkan aja karena ini benar-benar menarik banget ya udah kita bakalan basuh masker ini coba kita bakalan lihat hasilnya oke ini udah aku bilas guys dan ini oh my god benar-benar enak banget parah dan kalian harus lihat bahwa wajah aku memang lebih cerah dari yang sebelumnya ternyata muka aku juga jadi lebih halus banget seperti tidak punya pori-pori benar-benar enak banget fix banget parah kalian bisa lihat sendiri ini muka aku jadi lebih fresh parah dan dia jadi lebih lebih putih dan kayak mencerahkan gitu lebih mencerahkan dan dia benar-benar kalau dipegang ini halus banget guys heee ini halus banget parah oh my god sumpah kayak gak punya pori-pori komen banget buat kalian kalau kalian mau beli silahkan dia kasih promo 20% kalau kalian pakai kode promo yaitu PROMO AIFAJAR kalau kalian mau order silahkan langsung hubungin aja ini instagramnya master.ofhairball kalian bisa beli disitu dan ini aku suka banget sama maskernya dan mungkin aku bisa order kembali karena ini enak banget ini halus 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 heee suka oke lah guys jadi di video kali ini itu saja ini benar-benar rekomen buat kalian kalau mau masker yang bagus dan alami dan hasilnya juga memuaskan semoga bermanfaat video ini jangan lupa di like videonya lalu di subscribe juga channel aku jangan lupa di komen juga di bawah guys silahkan komentar apapun nanti aku bakalan bales dan bacain komentar kalian pastinya terima kasih see you di next video bye 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 sub indo by broth3rmax bye